bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat sekalian hari ini saya akan bahas satu tema yang menarik yaitu bener nggak sih kalau cari jodoh tuh harus yang 100% gue banget karakternya ah kita kalau penasaran temen-temen yuk kita akan bahas tapi sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe banyak yang bertanya gitu Kang sebenarnya cari jodoh tuh yang 100% sesuai dengan yang karakter kita inginkan atau seperti apa sih atau yang memang sama banget karakternya sama kita atau justru yang harus kebalikan banget nah ini mungkin banyak yang ditanyakan oleh temen-temen semua gitu ya ya mungkin karena yang mau kenalan jangan sampai nanti salah karena itu bisa jadi masalah ketika setelah menikah gitu ya misalnya terlalu jomplang nih yang satu suaminya itu terlalu bersih yang satu istrinya itu jorok banget atau kebalikannya itu jadi bisa jadi masalah konflik kalau kita nggak mengerti karakter lalu gimana Kang apakah harus yang 100% gue banget karakternya nah sahabat sekalian seringkali kita terjebak dengan karakter gue ini dan gue ingin dapetin yang kayak gitu kamu tuh harus ngerti gue nah inilah yang biasanya jadi keretakan rumah tangga justru yang harus dilakukan adalah siapapun dengan karakter apapun kita siap menyesuaikan ini top tapi kalau sekarang kita apa-apa aku tuh ya cari suami itu yang ngerti aku yang bisa membimbing aku yang orangnya lembut yang perhatian ya masalahnya apakah kamu juga seideal seperti karakter yang diharapkan oleh calon suamimu begitu juga seorang suami gitu ya seorang laki-laki ketika memilih seorang wanita yang cantik yang soleha yang kaya raya yang dia itu orangnya pengertian yang dia itu bisa taat pertanyaannya apakah anda sudah pantas jadi seorang suami yang bisa diteladani yang diimami yang menginspirasi yang bisa membimbing maka kalau ditanya sama saya Kang sebenarnya harus yang 100% cocok banget sesuai passion banget hobi banget atau gimana sih ujung-ujungnya adalah siapapun orang yang Allah arahkan untuk jadi jodohmu maka terima dengan segala sepaket kekurangan dan kelebihannya ini penting oh Kang dia itu orangnya terlalu mata duitan oke berarti gini gaya kita untuk bisa mengimbanginya Kang suamiku itu orangnya terlalu detail oke berarti beginilah cara saya untuk bisa menghargai pasangan saya sehingga bukan menuntut dia harus mengerti saya tapi bagaimana cara saya menyesuaikan karakter yang Allah akan berikan sama kita ketika saling memahami maka tidak ada yang menuntut justru saling menguatkan saling bertumbuh jadi kalau ada perbedaan karakter itu jadi saling melengkapi misalnya suaminya buru-buru istrinya santai istrinya terlalu bersih suaminya enggak terlalu bersih tapi membuat lebih tenang istrinya terlalu apa terlalu serius suaminya yang calm sehingga menyesuaikan kalau ngegas terus bisa nabrak tuh harus ada yang nge-rem kalau semuanya ngegas terus siapa yang mau ini bisa jadi berlangsa kemana-mana maka kalau misalnya istrinya ngegas ya suaminya nge-rem suaminya ngegas ya istrinya nge-rem itu berarti perbedaan karakter yang saling menguatkan yang saling menutupi kekurangan gimana kan kalau ternyata karakternya sama dia pelupa saya pelupa enggak ada masalah kalau yang sama-sama karakter kekurangannya sama maka kita jadi orang yang enggak terlalu memikirkan kekurangan pasangan kita juga sama kok kurang jadi jangan menuntut karena kita pun kekurang nah itu indahnya kalau kita bingkai pernikahan itu secara ibadah enggak ada tuh yang namanya nuntut kekurangan istri yaudah lah namanya juga manusia toh kita juga kurang kekurangan suami yaudah lah namanya anda mau nikah misalnya ah kan aku mau cerai sama suami ini aku mau nikah dengan yang lain kayaknya dia itu lebih perhatian enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW gitu ya enggak ada anda nikahin oke ternyata rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput anda gitu ya ternyata suaminya kayaknya oh apa perhatian banget sayang banget anda nikah deh dengan dia apa yang terjadi anda akan mendapatkan kekecewaan kenapa ya enggak ada yang ideal maka salah kalau anda menuntut orang berubah tapi tidak menuntut diri anda berubah karena sesuatu yang bisa kita kontrol adalah diri kita yang sesuatu yang belum bisa kita kontrol adalah orang lain lalu kalau kita enggak bisa mengubah arah angin yang bisa kita lakukan adalah memperbaharui layar kita ngerti ya teman-teman memperbaharui layar apa ketika misalnya kita dapat istri yang sentimen atau juga suami yang terlalu posesif nah gimana caranya kita supaya bisa menenangkan dia gimana caranya biar win-win solution ya nah ini ilmu yang penting anda pelajari teman-teman semua sehingga ketika ada pertanyaan apakah harus 100% gue banget kan menurut saya enggak harus yang harusnya adalah 100% saya yakini dia adalah yang terbaik dari Allah dan saya siap menerima sepaket kekurangan dan kelebihannya so buat teman-teman semua jangan terjebak dengan kriteria yang membuat kita jadi enggak nikah-nikah cuma gara-gara perbedaan karakter ingat perbedaan karakter insya Allah menjadi melengkapi keindahan dan ketika persamaan karakter itu yang saling menguatkan saya Stefan Ruholid jangan lupa like, komen, dan subscribe sub indo by broth3rmax